Hai minta waktu buat wawancar sebentar Oh lagi nelfon boleh minta waktunya sebentar ntar dengan siapa dengan siapa ya Mas Garfield boleh tahu sekarang pekerjanya apa Oke freelance wiskas Oke siap Apakah Mas Garfield pernah ketikir untuk resign Mas enggak ya enak ya tinggal makan doang enak masih saya sama capek-capek ini Mas kerja Mas Halo sahabat kuyang Supreme saya Devan demotivator tersertifikasi apa kabar kalian semua gimana lebarannya nyesel capek-capek mau di ke kampung tapi malah tabungan habis kasihan sekali lagi harus saya ingatkan sahabatku yang Supreme masalahnya bukan soal pengeluaran kamu yang banyak tapi sadarlah kalau pemasukan kamu yang bikin ngakak tapi tenang apa solusinya nah buat kamu yang pengen tahu solusinya sama saya juga pengen tahu nyari di Indonesia budaya ketika lebaran itu banyak banget misalnya pamer baju di instastory julidin saudara kedoknya silaturahme atau yang lagi ngetrend nih cari jodoh dari sepupu sendiri tapi kok sepupu kureng-kureng gak relate gue mudah-mudahan sepupu gue gak nonton dah dan satu lagi nih yang tentunya gak kalah penting dan selalu jadi strategi para karyawan dan karyawati apa ya benar habis THR terbitlah resign nah menurut Engage Rocket 62% senior HR setuju kalau tingkat keterlibatan karyawan akan menurun setelah lebaran ya artinya kantor mesti pusing cari pengganti sebelum pandemi sendiri hampir 10% tenaga kerja di Indonesia sudah mengajukan pengunduran diri setelah lebaran nah sudah kebayangkan efeknya buat kalian para karyawan yang lebih memilih untuk bertahan ya selamat Anda terpilih menjadi karyawan karyawan sisaan karyawan sisaan sekarang anda harus menyelesaikan tugas-tugas yang ditelantarkan makan tuh loyalitas nah kenapa ya ada fenomena ini ya mungkin karyawannya cuma mau balas dendam aja sama kantor yang selama ini udah ngerjain dia kayak di tempat barunya gak dikerjain aja mwahahahaha belum tentu mwahahahaha orang-orang resign setelah dapat THR beberapa alasannya karena selama kerja kurang dapat apresiasi lingkungan kerjanya gak kondusif kesehatan mencari tantangan baru banyak lawan kerja yang dibuka dan masih banyak lagi atau mungkin emang dari dulu aja dia udah gak betah gitu nah momennya pas nih THR bisa sekalian buat uang cadangan sambil cari kerjaan baru ya buat kamu yang udah gak betah tapi belum berani resign tunggu THR tahun depan ya hahaha setahun oke kita coba tanya pekerja ibu kota soal fenomena ini ya kita waktu buat wawancara sebentar saya lagi nelpon ya oh lagi nelpon jadi itu salah satu trik untuk mengendari orang wawancara pura-pura bertelepon namanya siapa? Isma Henry Gusdi Isma pernah denger gak sih fenomena orang nunggu THR dulu baru resign bisa jadi iya sering banget kayaknya ya aduh kurang tau lah itu mah oh kurang tau pernah mengalami hal itu? belum pernah atau akan melakukan hal itu? bisa jadi bisa jadi menurut Mbak Isma sendiri apa yang bikin orang stay di suatu perusahaan? kenyamanan kali ya kenyamanan kerja sama butuh uang rata-rata oh iya yang bikin nyaman apa nih mbak? lingkungan lingkungan pekerjaannya tapi itu mungkin 10% nya doang sih rata-rata 10% nya sisanya 90% nya? gaji biasanya gaji hehehe boleh minta waktunya sebentar 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 dengan siapa? dengan siapa? ya mas Garfield boleh tau sekarang pekerjanya apa? oke freelance wish cash oke siap apakah mas Garfield pernah kepikiran untuk resign mas? enggak ya enak ya tinggal makan doang enak mas ya ya saya mas capek-capek nih mas kerja mas mas Henry udah berapa lama kerja di WWF? sekitar 2 tahun pernah kepikiran buat resign enggak? atau pernah merasa jenuh enggak sih? pastinya pernah lah kayak overwhelm aja dengan aktivitas yang selama dilakuin gitu kan terus apakah itu membuat mas Henry untuk mikir ah yaudah saya nanti akan resign dari sini? ya sempat sih berapa kali sekarang apakah masih ada pemikiran itu? lagi belum kayaknya oh lagi belum mungkin saya untuk menghilangi rasa itu bisa hangout bareng temen ataupun staycation ataupun beberapa saat keluar dari ibu kota gitu staycation di Bali kah? enggak juga sih oh di Bekasi berarti ya? iya bisa Bekasi atau Bogor mungkin ya dekat sini ya Bapak apakah ada kepikiran ketika udah dapet THR Bapak akan resign? enggak, enggak kepikiran oh enggak ya tetap masih lanjut kerja menurut Bapak lebih penting kebersihan lingkungan atau kebersihan hati dan pikiran Pak? hati dan pikiran lebih penting kebersihan hati dan pikiran Pak ya? apa sih moto hidup Bapak? bekerja keras bekerja keras? iya itu aja tepat waktu itu aja apalagi di tengah pandemi ini banyak banget pekerja khususnya milenial dan Gen Z yang udah memprioritaskan kesehatannya dibanding pekerjaan kesadaran masyarakat Indonesia tentang mental health memang meningkat ini bisa kita lihat dengan muncullah banyak SJW eh eh maksudnya maksudnya muncullah banyak komunitas kampanye obrolan di sosmed dan bahkan seni seperti lagu dan film akhirnya mereka pun berbondong-bondong mencoba cari tempat kerja baru dengan kebijakan yang tetap bikin mereka waras masa sih kerja bukannya dapat gaji malah dapat sakit hati hehehe 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 di AES sendiri selama pandemi banyak karyawan mengundurkan diri karena banyak faktor seperti hehehe hehehe karena banyak faktor seperti gak ada promosi dan sistem kerja yang gak sehat fenomena resign secara massal ini disebut dengan istilah Great Resignation ditambah lagi saat ini emang lagi banyak-banyaknya loongan pekerjaan baru pasca pandemi nah fenomena ini memunculkan istilah Great Attraction oke jadi Great Attraction adalah fenomena dimana perusahaan memanfaatkan momen Great Resignation untuk menarik mengembangkan dan mempertahankan talent yang mereka butuhkan jadi Great Resignation itu datang dari faktor dalam yaitu perusahaan sedangkan Great Attraction muncul dari faktor luar yaitu sisi kompetitor dengan kata lain perusahaan berusaha memberikan kemasan atau branding yang menarik untuk memperoleh kandidat terbaik ngerti? saya kurang ngerti sih tapi ya nama juga Imso lah ya jadi begitu besti Great Resignation Great Attraction tapi tetap saja yang berpengaruh dalam hidupmu adalah Great Procrastination menundan saya tahu banyak hal yang bikin kalian gerah dan pengen segera resign dari tempat kalian bekerja sekarang tapi tentunya sebelum resign kalian perlu mempertimbangkan banyak hal pertama sebisa mungkin kamu udah dapet kerjaan baru besti ingat pemerintah Indonesia gak kaya pemerintah Amerika yang kasih jaminan sosial ke warganya mereka mah pengangguran jadi profesi tapi kita oh tidak besti ingat masih ada gengsi yang mesti dibiayai kedua siapkan dana darurat uang THR nya kalau bisa ditabung eh tapi ngapain nabung dana darurat hidup kamu kan sudah darurat ada apa mas? ada kebakaran? enggak terus ada apa? itu ada orang miskin duh kena lagi gua gapapa gua miskin harta yang penting gua gak miskin hati wah ternyata ternyata dia bukan kameramen tapi dia wise man tapi tetap besti gak apa-apa kok putusin buat resign setelah kamu dapet THR wajar lah kan mental health dan cuan tetap number one nah ini yang perlu dijadikan pelajaran untuk perusahaan tolonglah bapak ibu para bos kalian naikin gaji dan ciptakan suasana yang happy kenapa? agar pekerja tidak kek ngomongin soal resign ngomongin soal resign sampailah kita di penghujung episode Imso terima kasih buat temen-temen yang udah senantiasa menonton senantiasa berkomentar senantiasa bahkan mencacit-cacit Fani saya merasa terhormat dan merasa senang bisa menemani kalian semua selama 12 episode Imso ini walaupun Imso tidak ada lagi di layar youtube kalian tapi semoga Imso selalu ada di hati kalian terima kasih dan ada semuanya ya tapi boong gap hahaha lo pikir gua bakal berhenti ngecengin lo hahah sampe gejlo di atas WMR juga tetep bakalan gua ceng-cengin hahahahah Woohoo!